Di sini kita punya dua persamaan kuadrat. Pertama, kita akan mencari nilai m jika persamaan tersebut memiliki satu akar yang sama. Maka, bisa kita tuliskan 3x kuadrat plus mx min 3 sama dengan 3x kuadrat plus 3x min m. 3x kuadratnya habis. Kemudian, yang memiliki variable x kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak memiliki variable x kita pindahkan ke ruas kanan. Maka, bisa kita tulis mx min 3x sama dengan min m plus 3. X-nya kita keluarkan, maka jadi x dikali m min 3 sama dengan min-nya kita keluarkan, maka jadi min dikali m min 3. Maka, kita dapatkan nilai x yaitu sama dengan min m min 3 per m min 3 atau x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ini adalah akar yang sama dari kedua persamaan tersebut. Bisa kita substitusikan, x sama dengan min 1 ke salah satu persamaan kuadrat. Misalnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 3x kuadrat plus mx min 3 sama dengan 0, Maka, 3 dikali min 1 kuadrat plus m dikali min 1 min 3 sama dengan 0. Maka, 3 min m min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai m yaitu sama dengan 0. Kemudian, yang kedua kita akan mencari nilai m, yang mana kedua persamaan itu memiliki dua akar yang sama. Karena kedua persamaan tersebut sama dengan 0, maka bisa kita tuliskan seperti di awal, 3x kuadrat plus mx min 3 sama dengan 3x kuadrat plus 3x min m. 3x kuadratnya bisa kita coret, kemudian yang memiliki variable m bisa kita pindahkan ke ruas kiri dan sisanya ke ruas kanan. Maka, bisa kita tuliskan mx plus m sama dengan 3x plus 3, kemudian m-nya kita keluarkan, maka m dikali x plus 1 sama dengan, pada ruas kanan 3-nya kita keluarkan, maka 3 dikali x plus 1, maka m sama dengan 3 dikali x plus 1 per x plus 1, kita dapatkan nilai m yaitu sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita substitusi m sama dengan 3 ke salah satu persamaan kuadrat, misalkan kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 3x kuadrat plus 3x min m sama dengan 0, maka 3x kuadrat plus 3x min 3 sama dengan 0, kemudian bisa kita sederhanakan, kedua ruasnya bisa sama-sama dibagi 3, maka menjadi x kuadrat plus x min 1 sama dengan 0. Sebelum ke step selanjutnya, misalkan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka akar-akar persamaannya yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Maka selanjutnya untuk mencari akar-akar persamaannya yaitu x12 sama dengan min 1 plus minus akar b kuadrat atau 1 kuadrat min 4 dikali coefficient x kuadrat yaitu 1 dikali konstanta atau min 1 per 2a atau 2 dikali 1. Maka x12 yaitu sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2a. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya! Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya! Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya! Selamat menikmati